Ruben Onsu renovasi musala pasca sembuh dari sakit. Tak disangka, pasca sembuh dari sakitnya, Ruben Onsu justru memutuskan untuk menyedekahkan hartanya untuk merenovasi sebuah musala di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan baik Ruben Onsu ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah suami Sarwenda itu sudah berganti kepercayaan? Soalnya, seperti yang publik ketahui, Ruben Onsu bukan merupakan penganut agama Islam. Sedangkan musala merupakan tempat ibadah para muslim atau penganut agama Islam. Lalu, apakah yang sebenarnya ditujukan oleh Ruben Onsu atas keputusannya merenovasi musala di Sukabumi, Jawa Barat itu? Ruben Onsu dan keluarganya menjadi sorotan publik setelah penyakit yang dideritanya bersama istrinya, Sarwenda, bocor ke publik. Diketahui, Ruben Onsu mengidap penyakit empty cella syndrome, mengharuskannya dirawat intensif di Singapura. Ruben dan Sarwenda sempat terpapar beberapa hari, tapi kini mengaku sudah kembali sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa. Diketahui, keduanya juga lebih sering berbagi kepada sesama sebagai wujud rasa syukur. Salah satu yang mereka lakukan adalah beberapa kali belusukan ke beberapa musala di desa Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka memutuskan untuk merenovasi musala tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!